Selamat sore rekan-rekan, penggiat pushcraft dan penggiat order activity seluruh Indonesia. Salam Lestari. Kali ini kami akan mereview atau mengulas desain kompor kayu terbaru, yaitu firebox stove atau hose stove generasi 2. Tentunya materialnya tetap terbuat dari stainless steel dengan ketebalan 1,2 mm, sehingga lebih kuat dan akan lebih tahan bar api. Dengan dimensi panjang x lebar x tinggi, 144 mm x 110 mm dan tingginya 156 mm, menjadikan bus stove generasi 2 ini sangat ideal digunakan untuk menggunakan kettle atau menggunakan iron case atau alat masak lainnya. Pada paket produk ini sudah dilengkapi dengan pot yang kuat dengan kualitas yang bagus. Yaitu pada sisi belakang potnya terdapat webbing yang bisa dikaitkan mungkin diikat pinggang ataupun dikantung di bagian sisi luar defect. Ini sesuai style masing-masing ya. Selanjutnya, kita akan membahas ini mengenai pat atau bagian-bagian dari bus stove ini. Nah, pat dari bus stove ini terdapat dari beberapa bagian, yaitu kita sebut saja bagian A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, untuk pat bagian A dan C ini adalah bagian sisi kiri dan kanan. Nah, untuk kemudian plat B bagian sisi belakang. Dan kemudian untuk yang plat D ini adalah sebagai lubang angin yang terdapat lubang-lubangnya. Kemudian pat E ini sebagai penahan abu yang fungsinya agar ketika saat digunakan abu itu jatuh ke bawah dan tidak mengenai tanah ataupun alas yang lain. Nah, kemudian tuh, pat F atau sisi depannya adalah sebagai pengunci utama dari satu rangkaian gabungan beberapa tadi. Nah, yang terakhir adalah pat G sebagai tambahan dudukan sisi atas. Kemudian, cara merakitnya sangat sederhana sih. Jadi, teman-teman bisa menggabungkan dari pat A dan pat B dulu. Nah, kemudian setelah itu gabungkan dengan pat C. Nah, selanjutnya pasang pat E dan G. Kemudian kunci dengan pat yang bagian F. Dan yang terakhir adalah pasang pat G dengan sisi di atasnya. Nah, dengan sistem sebut, gustup ini menjadi satu kesatuan yang rigid atau kuat dan dijatuhkan pun dia tidak akan lepas kuncinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini teman-teman bisa lihat hasil dari penggabungan atau rakitan tadi. Nah, disini terlihat bahwa untuk gustup yang gen rasido ini bentuknya sangat stabil, sangat kuat dan kokoh. Sekarang akan kita lakukan tes dari kemampuan gustup ini untuk memasak yang sederhana saja deh, masak telur. Untuk masak telur ini, ya kita siapkan untuk bumbunya itu ada loncang, kemudian ada seledri, kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan kemudian ada capi nih bagi yang teman-teman suka pedas. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita coba menyalakan api menggunakan fire starter dengan kinder dari serutan kayu. Nah, kemudian setelah menyala, kita masukkan untuk api tadi ke dalam gustup. Siapkan dan masukkan potongan kayu-kayu kecil yang sudah disiapkan. Dan atur agar aliran udara yang melalui lubang-lubang dari sisi bawah atau peluk udaranya bisa stabil. Karena pada saat proses api menyalakan, ini kan butuh oksigen atau aliran udara yang bagus. Nah, dengan aliran udara yang bagus, menjadikan nyala api stabil dan besar atau memiliki panas yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Setelah menyala api sudah berhasil, siapkan alat penggorengan atau bisa menggunakan iron case juga. Setelah iron case sudah panas, kemudian masukkan minyak atau metika sebagai alas di iron case-nya ataupun di alat penggorengan lain. Terima kasih telah menonton! 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 bukan bumbu-bumbu yang sudah siapkan dan tinggal beberapa menit telurnya sudah matang eh jangan lupa mengetaburin garam ataupun merica sesuai dengan selera ya ah tidak lama untuk telur sudah masak kita sudah mematang dan sudah siap disantap selamat menikmati nanti kita coba untuk masak air sekitar satu liter nih berapa waktu sih yang dibutuhkan nah kira-kira sekitar lima menit air sudah mendidih dan siap untuk kopi selamat menikmati oh ya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel youtube stok kiri ini dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru jika ada video baru yang sudah di upload terima kasih sudah menyaksikan atau menonton video ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat